Rumah tipe 36 di Komplek Perumahan Istana Tidak Regensi Blok B5 No. 9 Kecamatan Sumber Sari, Kapupaten Jember terbakar dan hampir ludes dilalap oleh si jago merah. Rumah yang kabarnya dikontrak oleh seorang warga si tubondo itu. Secara tiba-tiba terbakar diduga akibat korsleting listrik di ruang kamar depan. Kerugian mencapai 10 juta rupiah dan tidak ada korban dalam musibah tersebut. Menurut saksi Mata Widodo, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 sebelum mahrib. Kobaran api terlihat membesar dari ruang kamar depan. Warga pun berupaya untuk memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas damkar datang. Pemadaman api tersebut membutuhkan waktu sekitar setengah jam setelah petugas damkar datang dengan satu unit truk pemadam. Karena saat itu rumah dalam keadaan kosong dan terkunci, petugas damkar kesulitan untuk masuk ke dalam rumah hingga akhirnya pintu depan terpaksa dibobol dengan cara ditendang. Ini rumah milik siapa? Kurang tahu pak ya, gak ada orang ya. Gak ada orang ya? Rumah kosong ya? Iya. Kejadiannya berapa tadi? Sekitar jam setengah 6, jam 5. Jam limaan ya? Jam lima setengah 6. Tadi yang terbakar itu yang mana? Sebelah mana? Yang sebagian rumah sebelah kanan, sebelah timur. Kamarnya pak. Kamarnya ya? Iya. Oh, tadi sempat ada orang ya di dalam atau gimana? Gak ada, kosong-kosong. Kosong ya? Iya. Ini kan tahu tadi kira-kira gara-gara apa? Mungkinan arus, konsulating arus listrik. Soalnya gak pasti, gak ada orangnya. Ada orang? Iya. Dari Jembar, DKAJ Jembar 1 TV melaporkan.